Assalamualaikum, jumpa lagi bersama kami di kelas 2 Di sekolah kreatif Muhammadiyah 16 Ustada Ira, Ustada Putri, Ustada Ima, Ustada Laila, Ustaz Denar, dan Ustaz Sofran Ustada Mariam bersama meraih mimpi, di sini di kelas 2 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya di rumah? Pastinya baik kan? Apa-apa yang saya bilang Ustaz buat dunia baik? Nanti bersama Ustaz Tuhan sekarang Kali ini Ustaz akan bercerita Namun sebelumnya Ustaz akan panggil teman Ustaz yang lucu dan ganteng Ini adalah si Modu Bareng-bareng ya Polu Polu Kamu di mana? Hei, kamu dari mana? kept Oh 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 eh bolu eh pokok Molu sekarang kamu duduk sama temen-temen Ujarah ya tetap mau cerita boy Oh ya udah udah itu dijaga ya si Molu ya jangan sampai nakal ya Oke sekarang mau cerita tentang Super Bejo pernah denger nggak cerita Super Bejo pernah Oh nggak mungkin banyak Ustadz yang punya cerita kali ini Super Bejo itu suatu hari sedang berjalan-jalan berjalan sama si gundul ada tuat dua tokoh namanya Super Bejo sama si gundul gudul berjalan sama si Super Bejo sampai di tengah perjalanan Super Bejo berhenti terus gudul tanya hei iya kamu mau ke kemana eh sebentar gundul aku mau toilet sebentar kenapa belet pipis Oh kalau begitu aku minta tolong ini ya kamu bawakan tasku sebentar aja Oh ya sudah baiklah tak lama kemudian go kembali menemui gundul ah ah sudah selesai suku gudul ayo kita jalan lagi ya baiklah eh tapi tasmu ini bagaimana ya tolonglah kamu bawa sebentar ah bet Joh mohon maaf ini berat nggak mau bawa kamu bawa sendiri aja ya soalnya berat banget lu Joh Oh ya udah kalau gitu sini akhirnya mereka pun berjalan bersama-sama melihat pemandangan yang indah dan sambil sekali berhenti untuk makan buah kok makan buah memang boleh ya antar miliknya mereka izin dulu sama pemiliknya Oh begitu nah itu tadi ceritanya si Pejo sedang berjalan-jalan sama si gundul namun tengah perjalanan ada seorang kakek mengambil mereka berdua oh aku hanya mau minta tolong sama kalian tak tolong apa kek ini tolong dong bawakan aku apa namanya itu aku kok lupa sih coba ngomong apa sih ya kan kete tak teh lupa a half ini tolong aku bawakan ya makanan deh makanan itu tolong dibawakan ya Oh ya udah deh aku bawakan kek tapi nanti ada ianya ya kayak eh itu jauh bilang sama suhu dulu kamu apa sindul kok minta akhirnya anak kalau bantu orang kan harus apa pamri oh iya baiklah kalau begitu dengan senang hati kek aku akan membawakan makanan kakek akhirnya karena tadi ada si gul-gul dan kakek akhirnya mereka mereka berjalan bersama tiga tuh mereka sampai berhenti sebuah taman yang indah akhirnya mereka duduk bersama menikmati makan tadi sedikit cerita sambung ini ceritanya kapan-kapan tetap sambung lagi kita berhenti di sini ya waktu kakek dan si gundul pes bejo untuk bernama menikmati makan nah dari cerita yang sudah selesai tadi ada beberapa kalimat yang tadi disampaikan oleh si gundul super bejo dan pengek tapi ada kata tolong dong bawakan tasku tuh kalau dalam pelajaran itu adalah masuk pada pelajaran kalimat perintah atau kalimat permintaan itu ya jadi kalau kalian nanti di rumah misalkan ingin minta tolong kalimatnya harus yang sopan santun apalagi sama orang tua semuanya begini jangan kamu minta tolong sama ibumu untuk ambilkan makanan mama tak tolong dong ambilkan makananku itu ya jangan maaf tolong eh rumah makan udah nam ya terus kalau yang kedua ada kalimat yang disampaikan oleh su gundul tadi ah mohon maaf bejo tak mukan berat bawa sendiri aja akan sudah bawa ke sendiri itu termasuk kalimat apa ya kira-kira nah itu namanya kalimat penolakan kalau nanti kalian ada temennya yang minta tolong sedangkan kamu tidak bisa bantu kamu bisa menolak tapi dengan catatan menolaknya harus dengan sopan juga ya misalkan ada temunya eh tolong dong ambilkan sepatuku jangan bilang nggak mau nggak baik bilang aja mohon maaf ya aku nggak bisa soalnya aku nggak ke arah situ atau aku sudah bawa sepatuku sendiri jadi dari cerita tadi kita sudah dua dapat dua materi atau dua pelajaran yang bisa kita ambil yang pertama adalah contoh kalimat perintah yang kedua adalah kalimat penolakan oke nah biar lebih paham nanti kita kasih foksit ke rumah kalian ya kalian bisa kerjakan dan buat latihan-latihan lah pokoknya nanti kalian bisa paham lebih jelas apa itu kalimat kita dan apa itu kalimat penolakan oke nah sebelum Ustadz akhiri Ustadz berpesan tetap di rumah jaga kesehatan jangan kemana-mana dulu untuk kesehatan kita dan orang-orang yang kita sayangi dan yang paling penting bukit tangan dan selalu gunakan apa namanya mas ya terima kasih eh ada lagi Iya ini ini juga penting loh ya penting ini namanya official pelindung wadah kita pakai dulu ya apa ya ya biar kita aman terima kasih supaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati